jadi guys sekarang aku mau bikin kereal paper flowers dengan model seperti ini jadi aku pakai yang nomor tiga dan nomor empat nah aku pakai model seperti ini dan aku bakalan jadiin tiga model guys so buat kalian yang penasaran tata saksi saya nah ini dia aku udah gunting-gunting semua dan disini aku menggunakan dua layer dan tiap layer ada lima kelopak aku juga udah bikin putihnya dan bagian alasnya juga lanjut untuk model yang pertama disini yang membedakan hanya di bagian lipatan dan lepukan saja deh jadi sekarang aku mau lakukan di bagian atas sisi kanan atas dilepukan terus di bagian kirinya juga dilepukan yang sama atau posisinya mengadet yang sama kayak begini guys lakukan pada layer yang paling bawah juga atau yang paling besar lanjut kita gunting aja di bagian bawah sekitar 2-3 cm dan untuk bagian yang kecil sekitar 1-2 cm aja nah udah seperti ini kalian lakukan aja langkah-langkah seperti yang biasa aku lakukan yaitu lipat di bagian bawah dengan menggunakan lem tembak lakukan pada semua kelopak guys nah kalau udah kayak gini kalian tinggal langkai aja deh nah lakukan seperti langkah-langkah yang pernah aku lakukan makanya itu super gampang dan sama guys nah kalian tinggal pilih aja layer pertama dengan lima kelopak semakin banyak layer semakin bagus guys hasilnya cuma disini aku pengen bikin yang simpel-simpel aja dan gampang banget lanjut terakhir kita tempelin aja bagian putihnya di bagian tengah dan ya selesai deh dan untuk model yang pertama hasilnya bakalan seperti ini kalian bisa aja langsung coba di rumah ya next untuk model yang kedua disini sedikit berbeda cuma enggak terlalu beda banget ya guys disini aku lakukan bagian pinggirnya di bagian kanan lukukkan ke dalam terus untuk di pinggir sebelah kiri aku lakukan keluar gitu jadi posisi lukukannya itu beda guys jadi berlawanan kayak gini nah kalian bisa coba aja di rumah dan lakukan pada kelopak yang lain nah buat kalian yang mau beli cetakan paper kalau sekalian bisa cek aja di Instagram nurfaridanskoscreation dan lanjut aja sekarang aku potong di bagian bawahnya seperti tadi ukurannya sama sekitar 2-3 cm 3-4 cm kayak gitu nah setelah kita gunting lalu kita lakukan langkah-langkah seperti pada model yang pertama hasilnya tidak terlalu membedakan guys jadi cuma de apa ya sedikit beda ajalah gitu lanjut aku langsung aja rangkai di layar pertama kedua dan ketiga dan ini tuh ukurannya medium ya jadi lumayan besar lah agak cukup untuk ukuran yang nomor 3 dan 4 oke sentuhan terakhir kita pasang putihnya dan ya hasilnya selesai kayak gini hasilnya tuh cuma sedikit beda aja guys Oke next untuk model yang ketiga kita lipat dua di bagian tengahnya nah jadi kayak membutuhkan garis gitu guys kita lipat aja seperti ini kalian bisa lihat aja tutorialnya nah kemudian kita lipat juga di kelopak yang paling besar nomor 4 nah setelah dilipat kayak gini kalian ambil pensil atau apapun kemudian kita lakukan bagian atas aja sedikit kayak jangan terlalu banyak lakukan keluar keluar semuanya posisinya dilakukan keluar semua dan lakukan pada kelopak di layar paling bawah atau kelopak nomor 4 nah kayak gini kalian bisa komen aja di kolom komentar bagian atau model yang mana yang kalian suka kalau aku sih model yang ketiga dan sekarang kita gunting aja di bagian bawahnya dan disini aku mau kasih tau kalian guntingnya itu harus banyak sekitar 4-5 cm atau sampai 6 cm karena semakin banyak guntingannya itu diameternya semakin besar ya semakin lebar gitu nah lanjut aja kita lipat pakai lem kita kita semuanya di bagian bawah nah disini karena guntingannya itu panjangnya besar jadi tidak terlalu menekuk dan diameternya malah menjadi melebar kayak gitu kita susun aja seperti biasa kayak gitu jadi itu hasilnya menurut aku bagus sih lumayan lah jadi aku paling suka yang ini karena ya gampang dan bagus juga adanya dan hasilnya ya selesai deh udah gitu aja guys hasilnya ya menurut aku bagus sih simpel kayak gitu nah buat kalian yang mau belajar dan baru mau belajar atau baru mengatakan kalau kalian bisa aja tonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa kalau kalian subscribe like dan share video ini Oke see you in my next video bye